Salah satu saksi mata yang melihat kali pertama kali melihat jatuhnya Line Air JT 610 PK LQP sempat memotret jatuhnya pesawat. Saksi mata ini adalah ABK Tuck Boat AS Jaya 11 yang berada di perairan Karawang. Dan ini adalah foto yang kami terima dari salah satu awak kapal Tuck Boat AS Jaya 11 yang menunjukkan pergerakan permukaan air laut usai bertabrakan dengan pesawat Line Air JT 610 PK LQP. Kapal Tuck Boat AS Jaya 11 merupakan kapal pertama yang melihat detik-detik pesawat Line Air JT 610 yang jatuh di perairan Karawang, Jawa Barat pada Senin 29 Oktober yang lalu. Setelah melihat pesawat jatuh, Rahmat Kapten Kapal langsung mengarahkan Tuck Boat ke lokasi jatuhnya Line Air. Dari video yang Metro TV terima juga terlihat, anak buah kapal langsung menyisir lokasi jatuhnya pesawat dan menemukan berbagai serpihan barang yang diduga milik para korban. Tuck Boat AS Jaya 11 merupakan kapal pertama yang mendekati lokasi kapal ini saat kejadian hanya berjarak 1,8 km dari titik jatuhnya Line Air JT 610 PK LQP di perairan Karawang. Kapten Tuck Boat AS Jaya 11, Rahmat mengaku melihat benda putih bergaris merah yang belakangan diketahui adalah pesawat Line Air membentur permukaan laut sesaat ia melihat permukaan air laut naik ke atas. Ia bahkan melihat ekor pesawat masuk ke dalam air sesaat setelah pesawat masuk ke dalam air, Rahmat mendengar seperti ledakan. Tuck Boat AS Jaya 11 segera mendekat ke lokasi dan yang pertama kali melihat puing-puing dan benda-benda berasal dari Line Air JT 610 PK LQP terapung di permukaan laut. see ya bendaan salinan berasal dari warnings mengatakan selangkannya bekas galang depan sepertinya selamat menikmati